Pemeriksaan tanda-tanda vital terdiri atas 1. tekanan darah, 2. suhu tubuh, 3. nadi, dan 4. laju pernafasan Alat-alat yang diperlukan Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu Dengan melakukan 6 prinsip mencuci tangan dengan benar Sebelum memasuki ruangan, ketuk pintu terlebih dahulu Lalu ucap salam kepada pasien Tanyakan keadaan pasien Memperkenalkan diri kepada pasien dan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan Serta meminta izin kepada pasien terlebih dahulu Yang pertama dilakukan adalah Mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter Taruh tensimeter 2 cm dari siku Cara itu dengan mencari penyelaskan diri di siku pasien Lalu melakukan pemeriksaan tensi So now I know what I should do Terima kasih telah menonton! Cara kedua dengan menentukan penyelaskan diri di pergelangan tangan pasien Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan stetoskop Yaitu dengan menentukan denyut tangan terlebih dahulu Kemudian meletakkan stetoskop dan melakukan pemeriksaan tensi darah Kemudian lepaskan mangset pada pasien Selanjutnya melakukan pemeriksaan suhu badan Pastikan termometer berada di 30 derajat celcius ke bawah Lalu melakukan pengukuran suhu badan terlebih dahulu Lalu melakukan pemeriksaan tenyut nadi Lalu melakukan pemeriksaan tenyut nadi Penapasan selama satu menit Satu kali penapasan sama dengan satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi Setelah melakukan pengukuran tensi Pemeriksaan tenyut nadi dan penapasan Ambil termometer yang ada di aksila pasien dan lihat hasilnya Versihkan termometer dan masukkan kecairan misol Air sabun Dan air deteting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!